Oke, siap. Oke, baik. Kita mulai. Ijin. Pak, izin. Bang Antony, Bang Alpi, Bang Kansa. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam 24 jam. Karena ini terdiri dari beberapa peserta dari beberapa negara yang berbeda-beda ini. Di webinar kali ini, ini webinar yang disenggarakan ini khusus. Ini sebenarnya. Dengan tema Langkah Bersama Melindungi Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri. Respons komunitas terhadap eksploitasi magang di Jerman. Jadi tujuan dari diadakannya webinar ini adalah ini sebagai menanggapi ini ya. Respons dari komunitas. Komunitas di mana diantaranya adalah Alumni Connect, ada PPI Dunia, ada Praet Luar Negeri juga. Teman-teman semuanya terhadap eksploitasi magang di Jerman. Nah, peristiwa yang baru-baru ini terjadi, ini adalah peristiwa yang luar biasa sebetulnya. Karena ada ribuan ya, ada ribuan mahasiswa Indonesia kita di Jerman itu yang terkena dampak. Dampak yang untuk mereka ini, dampak yang sangat amat tidak baik. Ya, hidup mereka kan menderita jadinya kan akibat eksploitasi yang terjadi di Jerman ini. Nah, di dalam acara ini, hadir pula speaker-speaker yang memang pada tempatnya memang profesional dengan pengalaman dan wawasan yang luar biasa, luasnya. Nah, untuk mengisi webinar ini. Ijin, kalau begitu, mungkin untuk awal acara, tempat dan waktu dipersilahkan kepada Bang Antony Leong untuk membuka acara, Bang. Ijin, Bang. Oke, makasih Mas Arjun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Salam 24 jam. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan diberkahi dan diberikan karunia terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, Pak Kombes, Abang saya, Bang Sinto, dan yang sangat mengapresiasi pergerakan dari teman-teman Pride. Yang saya hormati juga, Mas Arjun yang sudah menginisiasi acara ini, Bang Kwerul Anam, Presiden Alumni Connect, Bang Kansa, Sekjen PPID, dan Bang Maudi, Ketua Pride Jerman. Makasih ini diskusi saja, Bang Abang Kombes, untuk bagaimana kita mengantisipasi teman-teman agar tidak terjadi lagi insiden-insiden seperti ini. Dan kita setelah adanya pencerahan dari Abang Kombes dan beberapa narasumber lain, mungkin nantinya kita akan merilis dan juga menyampaikan kepada teman-teman masyarakat Indonesia, khususnya dari luar negeri, melalui jaringan-jaringan yang ada di Pride. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hasil webinar ini bisa menjadi satu pencerahan untuk teman-teman masyarakat Indonesia atau teman-teman anak muda Indonesia untuk tidak mudah terpengaruh. Bagaimana dikasih janji-janji untuk tinggal di Jerman, untuk dapat kerja ataupun magang di Jerman ataupun di negara lain, mudah-mudahan dari webinar ini bisa memberikan kita pencerahan agar tidak mudah terpengaruhi dari isu-isu ataupun promosi yang nantinya memberikan satu dampak negatif untuk kita. Mungkin itu Mas Arjun, kita dengar paparan dari Pak Kombes, dia lebih penting. Ijin Mas Arjun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak Kombes dan teman-teman lain. Ini karena acara ada Abang Kombes, jadi Pride-nya kita tidak kasih kepanjangan, Bang. Ijin Abang, makasih. Siap, siap. Bapak sedang telfon. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin berikutnya kita, ini benar yang disampaikan tadi, ini sebagai output dari acara ini adalah untuk antisipasi kepada masyarakat umum, karena kan di webinar ini banyak sekali elemen yang bergabung, ada mahasiswa juga di luar negeri, ada juga mahasiswa dalam negeri, ada juga masyarakat umum yang sedang mungkin punya rekan-rekan, teman, yang ingin kuliah juga, yang ingin magang di Jerman mungkin ya, yang ingin bekerja. Nah ini kemudian bisa menjadi tips-tips juga untuk mengantisipasi agar kejadian seperti kemarin itu, eksploitas itu tidak terulang kembali. Terima kasih banyak, Mas Antony. Mungkin berikutnya, kepada Bang Maudi Alvi, Bang, tempat dan waktu dipersilahkan untuk memaparkan apa yang abang ingin, ini, insight-insight Bang Maudi ini teman-teman, izin ku perkenalkan, beliau adalah diaspora Jerman yang cukup lama tinggal di Jerman, cukup menguasai Jerman ini, beliau ini adalah, apa namanya, untuk masyarakat NILN ya namanya ya, masyarakat Indonesia luar negeri, itu kalau di perpres itu sebutannya untuk diaspora itu sebetulnya. Bang Maudi Alvi ini salah satu perwakilannya ini, yang menguasai MILN di Jerman ini. Nah silakan Bang, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Bang Arjun, terima kasih sudah diperkenalkan. Ya, belum menguasai Jerman lah. Yang menguasai Jerman banyak diaspora lainnya dan juga diwakili, untuk mewakili negara ada Pak Dubes dan Pak Konjen. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu di Indonesia dan selamat sore di Jerman. Salam 24 jam bagi yang ikut dari seluruh dunia, mungkin ada dari PPI dunia di Amerika, dan di negara-negara lain. Terima kasih telah dibuka Bang Antoni Leong, salam hormat. Pak Kombespol atasat polisian di KBRI Berlin, Pak Sinto Silitonga, Mas Kansa, PPI Dunia. Terima kasih sudah bisa hadir di acara webinar kali ini. Terkait dengan respons dari kita-kita ya, dari kami diaspora di Jerman pun merasa sangat prihatin ya, bahwa sebenarnya ini di luar radar kami yang saya sebenarnya di Jerman sudah 7 tahun tinggal di sini, mulai dari melanjutkan studi saya, S2 sampai sekarang sudah bekerja. Memang kita tidak mengira bahwa kasus ini bisa ada dan ternyata setelah terkuat gitu ya, sudah ada ribuan korbannya yang mengikuti varian job atau program yang embel-embelnya magang di luar negeri, ternyata di Jerman tidak seperti yang dibayangkan seperti itu. Nah, sebenarnya varian job itu legal, artinya di Jerman itu ada program untuk itu. Tapi dalam padanan atau arti dari varian job itu sendiri, kalau di bahasa Indonesia kan, itu artinya varian itu artinya liburan, liburan kuliah atau liburan sekolah, kemudian job kan pekerjaan. Jadi varian job itu pekerjaan untuk mengisi waktu liburan, di waktu semester, antar semester di musim panas gitu. Selama 3 bulan gitu ya, 2-3 bulan daripada mereka menganggur gitu. Karena kalau di Indonesia mungkin kita mengenal ada semester pendek ya. Semester pendek kita bisa mengambil mata kuliah, tetapi kalau di Jerman ini kita bisa mengisi waktu dengan bekerja. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat waktu musim panas, banyak pegawai-pegawai yang biasanya bekerja itu ingin liburan. Karena kan mereka punya anak, mungkin punya keluarga, mereka ingin liburan sehingga tempat mereka menjadi kosong. Nah, sehingga... Nah, sehingga... Ups... Tak ada yang... Ada... Bang David, si terus ya. Share screen ya. Jadi, begitu. Mereka ini karena mereka yang melakukan liburan, tempatnya jadi kosong, maka perusahaan-perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja pengganti. Nah, penggantinya ini bisa diisi oleh para mahasiswa yang sedang liburan kuliahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti Bapak Sintosilitonga sebagai atasat polisi yang bisa memaparkan bagaimana modus embel-embel magang dari Indonesia sehingga bisa, kok bisa gitu ya, ke Jerman. Padahal konsep magang itu sendiri tidak ada di dalam pering job karena memang itu melakukan pekerjaan yang ibaratnya apa ya, bekerja di pabrik, bekerja di pembangunan gitu ya, di pembangunan rumah, konstruksi maksudnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang ibaratnya bukan kantoran sebenarnya, bukan dalam artian magang. karena dalam magang itu sendiri, kalau di bahasa Jerman kan itu namanya praktikum. Nah, itu lain. Kalau praktikum dengan pering job itu dua hal yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian, saya ingin juga memberikan pencerahan mungkin ya, yang belum pernah ada bayangan bagaimana sih di Jerman itu jalur-jalur masuk untuk bekerja gitu ya. Nah, bagaimanapun, untuk melakukan atau membuat visa di kedutaan untuk bisa bekerja di Jerman, harus mempunyai kontrak. Jadi, sudah ada kontrak dulu, umumnya seperti itu. Mungkin ada kasus-kasus lain, sebagian kecil ya, namun setahu saya harus memiliki kontrak dulu, sudah ada interview dari perusahaan itu di Jerman, kemudian berangkat. Nah, tetapi, mungkin sebagian besar dibutuhkan adanya Ausbildung atau sertifikat atau ijazah studi di Jerman. Tidak menutup kemungkinan juga lulusan yang ada di Indonesia bisa berangkat ke Jerman dengan memiliki ijazah dari Indonesia atau dari negara lain. Tetapi, Jerman ini lebih banyak memiliki ketentuan kalau mereka sudah punya sertifikat pendidikan mau itu kuliah di Jerman ataupun Ausbildung di Jerman. Nah, apa sih itu Ausbildung? Ausbildung itu sekolah vokasi. Nah, memang ini di Jerman sendiri banyak dibutuhkan lulusan dari Ausbildung atau vokasi ini karena tidak seperti, mungkin kita di Indonesia seperti SMK atau diploma gitu ya bahwa mereka sudah siap bekerja dari sekolah vokasinya itu kemudian langsung ditempatkan di perusahaan-perusahaan sembari dalam satu minggu misalnya tiga hari mereka bekerja dua harinya sekolah atau sebaliknya seperti itu. Jadi, kalau Ausbildung itu itu sudah banyak bisa anak-anak Indonesia itu sudah banyak yang melakukan Ausbildung dari Indonesia lewat walaupun itu private pribadi ataupun melalui agen-agen dari Indonesia. Nah, sebenarnya ini salah satu yang sangat dibutuhkan dan mungkin di Jerman ini peluangnya besar untuk Ausbildung. Kemudian yang terakhir yang mungkin ini yang paling sulit ya karena untuk studi di Jerman kalau misalnya lulus dari SMA harus ada satu tahun penyetaraan kemudian belajar bahasa Jerman yang tingkatnya sudah tingkat advance sudah tingkat yang untuk sekolah di Jerman gitu ya kemudian kalau sudah memiliki S1 di Indonesia bisa juga S2 di Jerman nah untuk S2 mungkin ada kelonggaran karena bahasa yang dipakai tidak tentu mesti harus bisa bahasa Jerman ada juga yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris nah itu jadinya jalur-jalur masuk ke Jerman untuk bekerja jadi bisa dari Ausbildung vocasi sekolah S1 ataupun S2 atau ada satu lagi yang lupa ini namanya FSJ Freiwilliges Sosialiar nah itu juga kayak seperti bekerja apa ya voluntarism gitu ya di Jerman nah ini juga bisa di-browsing banyak sekali pengalaman-pengalaman ada yang share di sosial media bagaimana mereka FSJ itu ya atau Ausbildung atau yang studi itu sudah banyak sekali infonya dari dulu saya berangkat sekedar sharing saya berangkat ke Jerman itu 2017 awal di saat itu saya sudah merasa cukup info banyak yang bisa kita ambil sehingga di internet gitu ya jadi meminimalisir apa namanya kita itu mempunyai jadi apa salah-salah mengambil keputusan informasi atau bahkan ada apa ya modus-modus gitu ya dibalik itu dari agen-agen misalnya nah itu kita juga sudah bisa mempelajarinya bagaimana di internet itu banyak yang sudah sharing seperti itu apalagi yang mungkin ada yang ketinggalan oh satu lagi oper nah program oper ini tidak hanya di Jerman di Eropa itu sudah banyak negara yang membutuhkan oper oper itu artinya bekerja membantu keluarga yang tinggal di negara tersebut untuk menjaga anak-anaknya misalnya atau membantu apa namanya seperti apa ya gak seperti babysitter juga tapi membantu dalam artian keseharian keluarga itu dengan balasan anak au pair ini disekolahkan bahasa dipersiapkan untuk mereka nanti sebagai batu loncatan apakah nanti mau melanjutkan studi atau sebildong itu bisa juga melalui jalur au pair jadi seperti itu mungkin nanti kalau misalnya teman-teman disini ada pertanyaan saya dengan senang hati nanti kalau join di grup whatsapp nanti bisa kita diskusikan disana tanya jawab saya dengan senang hati saya akan sharing-sharing bagaimana teman-teman yang ada di Indonesia ini bisa ke Jerman karena memang lapangan pekerjaan di Jerman itu luas dan dibutuhkan sekali karena ya itu demografis demografisnya Jerman ini butuh angkatan kerja yang banyak seperti itu kurang lebihnya seperti itu mungkin lebih detailnya bagaimana modus variant job ini ya supaya tidak terulang lagi mungkin juga setelah diungkap ke publik gitu ya kasus ini sudah ada apa ya tantangan atau sudah ada celah-celah modus baru gitu ya karena merasa ada ada yang apa namanya sudah ketahuan teknik ini akhirnya nanti ada yang berikutnya yang lebih canggih lagi nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut oleh atas kepolisian Jerman Pak Sintosilitonga sekian demikian itu saja dulu mungkin nanti di akhir ada tanya jawab Bang Arjun terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cep terima kasih banyak Bang Lepi atas paparan-paparan yang sangat terinci dan detail maklum teman-teman kenapa bisa serinci itu karena beliau inilah perwakilan dia sementara Jerman yang cukup lama di Jerman ini tapi beliau juga tadi kan sempat sampaikan juga beliau juga siap membantu teman-teman bagi yang ingin ke Jerman punya rekan ingin ke Jerman ah beliau ini siap untuk dihubungi nanti mungkin kontaknya bisa ini ya mas ya di akhir acara aja nanti mungkin bisa ditaruh juga mungkin terima kasih banyak Bang Alpih berikutnya ini adalah senior saya juga ini Mas Kralulana Mas Anam Mas Anam ini adalah salah satu Waalaikumsalam siap Mas Anam ini teman-teman adalah salah satu senior saya di PPI dunia dulu waktu saya jadi kutu PPI beliau inilah orang yang mengarahkan-mengarahkan kita ini ah inilah Mas Anam ini Mas Anam ini saat ini adalah Dewan Presidensium Alumni Connect Alumni Connect ini adalah organisasi tempat berkumpulnya anggota-anggota PPI dunia kemudian yang sudah alumni yang sudah selesai inilah tempatnya namanya Alumni Connect nah Alumni Connect ini teman-teman Pak Sinto ini juga pernah membuat pernyataan sikap terkait peristiwa eksploitasi magang di Jerman ini lebih rincinya lebih detailnya Mas Anam akan paparkan tempat dan waktu Mas munggu Mas dipersilakan Mas Mas Sarjun terima kasih atas kesempatannya terdengar ya soal saya jelas jelas Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Salam Kebajikan Salam 24 Jam yang saya hormati kakanda saya Kompas Sinto Selitonga selaku atas kepolisian Berlin di Jerman serta seluruh rekan-rekan narasumber yang saya hormati dan terima kasih juga Arjun yang sudah memberi kesempatan saya hadir pada malam hari ini mohon maaf ini saya masih di perjalanan tapi tidak mengurangi rasa hormat karena sudah diskedulkan untuk undangan saya tetap hadir untuk menghormati undangan yang dilakukan oleh teman-teman terutama karena isu yang dibahas sangat vital sekali saya sendiri menjadi koordinator PP Dunia periode 2020 2021 dan pernah menjadi ketua PPI Ceko 2019 2020 nah yang ingin saya sharing kepada teman-teman terkait kasus TPPO tindak pidana yang melibatkan mahasiswa Indonesia di luar negeri terkait perdagangan orang ini sebenarnya kasus yang di Jerman bukan yang pertama pada saat saya menjadi ketua PP Ceko dan ketika saya menjabat ke ORPP Dunia itu ada kasus rupa sebenarnya teman-teman Bang Sinto dan Arjun juga serta semua yang hadir itu kejadiannya di Tiongkok kalau tidak salah 2018 2019 dan kita melakukan mediasi hukum hingga tahun 2020 hanya saja bentuk kejadiannya itu adalah mereka di iming-iming beasiswa kuliah di Tiongkok nah udah berangkat itu berapa ratus orang saat itu nah ternyata sampai di sana mereka dipekerjakan di Senin sampai hari Sabtu hanya kuliah saja pada hari Minggu itu akhirnya terbongkar pada saat itu ketua PP Tiongkok kalau tidak salah Niko waktu itu ya Nikolas Ali Akbar yang kemudian turun dan melakukan mediasi untuk memberikan pendampingan hukum nah sebenarnya berangkat dari itu kejadian di Tiongkok lalu kemudian juga ada beberapa kejadian teman-teman di Istanbul Turki itu mendorong saya saat saya menjadi koordinator PP di dunia untuk kemudian mencetuskan yang namanya RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri mungkin Mas Arjun tahu betul karena pada saat saya jadi kor PP dunia Mas Arjun ini ketua PP India dan ikut mendukung pengajuan RUU tersebut ke DPR RI saat itu kita sudah ketemu sama Bu Muti Hafid sudah ketemu Pak Sarif Hasan untuk menyampaikan konsep serta kita sudah membuat daftar DIM daftar inventaris masalah untuk kemudian membeberkan apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses RUU tersebut akan tetapi memang ini belum masuk ke dalam daftar prolegnas karena masih digodok secara akademis dan Alhamdulillah terus berlanjut ke koordinator PP dunia berikutnya hingga hari ini Mas Hamzah yang juga ikut menyuarakan terkait RUU Perlindungan Pelajar Indonesia Nah mungkin kenapa RUU ini penting ini kan sebenarnya TPPO atau kejadian Ferenjob di Jerman juga menjadi momentum kita untuk kemudian merevitalisasi pentingnya RUU ini disetujui dan kemudian disahkan oleh pemerintah mengapa karena selama ini perlindungan WNI itu hanya ada di tingkat dirjen dirjen perlindungan PWNI dan hanya dilindungi dalam bentuk peraturan menteri atau peraturan menteri luar negeri terkait perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri Nah mungkin dengan kasus TPPO yang sekarang sedang viral ini dan ditangani oleh Bang Sinto serta rekan-rekan di Baris Krim mungkin perlu kiranya ini juga menjadi bagian dari DIM atau daftar inventaris masalah yang perlu kita nanti suarakan ke DPR RI Mengapa teman-teman ini perlu disuarakan kalau kita sering bicara tentang Indonesia Emas 2045 kita sering bicara tentang bonus demografi maka apa yang disebut sebagai pelajar Indonesia di luar negeri mahasiswa Indonesia di luar negeri itu adalah aset bangsa yang harus dijaga harus dirawat dan harus didorong untuk meningkatkan kualitasnya agar nanti ketika sudah selesai belajar selesai studi kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia efek negatif dari kasus TPPO ini tentu saja akan memberikan set efek yang buruk sekali bagi korbannya paling tidak pertama efeknya adalah mereka akan merasa wah ini kayaknya ada efek psikologi saya kayak merasa ditipu satu lalu kemudian kedua bisa saja dia merasa wah saya ini malu sama teman-teman saya di sekitarnya karena saya bilangnya berangkat untuk magang kalau ternyata disana dipekerjakan dan yang ketiga tentu saja efek finansial ya bahwa mereka mungkin mengalami kerugian finansial yang saya dengar di beberapa berita bahwa mereka harus mengganti sekian rupiah yang itu tentu saja menjadi hal yang harus kita pikirkan dan kita dorong ke depan untuk kita lakukan diskusi bersama antara kita PPI Alumni Connect dan pemerintah karena sebagaimana teori public policy kalau kita ini organisasi pemuda organisasi pelajar itu kan sebagai expert community yang dilakukan oleh expert community itu adalah memberikan masukan memberikan input policy kepada policy maker atau pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakannya karena yang terjadi dengan kasus TPPO ini tentu akan mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang kasian kasihan sekali kalau adik-adik kita dia mendapatkan masalah lalu kemudian mendapatkan intimidasi lalu kemudian dia terganggu studinya masa kuliahnya dan akhirnya ada dampak psikologi ini kan tentu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang terutama pengisian bonus demografi karena itu kami dari alumni connect itu mendorong agar PPI maupun alumni connect bersuara kepada pemerintah secara konkret tentu saja kita sudah bicara di media lalu kemudian mungkin kita perlu nanti bersurat ke menlu ke presiden kalau perlu untuk kemudian menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan karena jangan sampai niat baik para mahasiswa Indonesia dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan efek finansial bagi kepentingan segelintir orang saja yang merugikan masa depan adik-adik kita dan yang kedua mungkin PPI dunia dan alumni connect siap untuk membantu pemerintah dalam arti misalnya kita buat semacam task force yang sudah dibentuk dan secara konkret kita buat hotline center bagi masyarakat bagi apa calon yang akan melakukan internship atau magang untuk kemudian bertanya-tanya kira-kira magang disini aman gak ini prosedurnya bener gak dan mungkin ke depan pemerintah perlu melibatkan PPI baik itu DPR misalnya lalu kementerian-kementerian luar negeri karena PPI ini yang paling tahu resources dan kondisi yang ada di lapangan yang tahu misalnya Mas Arjun oh di India itu gimana sih gitu kira-kira kerja disini aman tidak kira-kira ini disini aman tidak nah ini juga seharusnya ada diskusi dua arah antara pemerintah dan PPI untuk kemudian saling memberikan masukan bukan berarti niat baik untuk melakukan internship itu kita tutup ya kita tutup atau kita hilangkan sama sekali tidak karena setahu saya Ceko itu menjadi salah satu destinasi juga buat teman-teman untuk melakukan magang dan student exchange student exchange dan itu tentu akan bermanfaat buat mereka untuk mengisi dan memberikan pengalaman insightful buat mereka oh kalau student exchange itu saya kuliah di Ceko enam bulan oh ternyata kuliah di luar negeri seperti ini ketika kembali dia punya semangat setidaknya untuk menularkan ke teman-teman yang lain atau kemudian dia nanti pengen berharap melanjut studi ke luar negeri menambah studinya dari S1 ke S2 misalnya lanjut ke luar negeri nah kalau misalnya contohlah misalnya saya atau Mas Arjun lagi satu tiba-tiba dapat pengalaman fair and job buruk paling enggak kan dia trauma jadinya kan wah saya enggak maulah kuliah di luar negeri lagi saya enggak maulah di luar negeri lagi karena disana saya ditipu begini dan lain sebagainya padahal yang terjadi pada adik-adik kita atau teman-teman yang kemarin itu adalah anomali kondisi tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum saja makanya ini perlu segera di diberantas dan kami PPI Connect Alumni Connect maupun PPI Dunia sangat mendorong sekali mensupport sekali langkah dan kebijakan yang dibuat oleh Polri dalam hari ini Bareskrim yang secara cepat menindak para pelaku dan sekarang kalau tidak salah update terakhir mengeluarkan red notice untuk dua tersangka yang ada di Jerman kenapa? agar memberikan efek jera dan menghilangkan praktek-praktek seperti ini kalaupun misalnya adik-adik harus melakukan kewajiban merdeka belajar dengan cara internship maka harus intern yang tepat internship yang benar karena fair and job seperti yang tadi disampaikan itu adalah kerja-kerja kasar yang dilakukan ketika masa libur jadi untuk mengisi orang-orang yang sedang cuti atau berlibur dicarilah orang-orang yang mau kerja di situ ya bisa saja kerja di gudang angkat-angkat di bagian logistik yang tentu tidak sesuai dengan kaidah dan harapan sebenarnya yang diharapkan dari Merdeka Belajar itu sendiri contoh misalnya saya ketika saya PhD di Eceko saya melakukan internship karena waktu itu sedang COVID internship secara online dengan siapa? dengan UNESCO untuk membantu apa namanya pada saat itu penelitian salah satu peneliti kita di Swiss membuat eyewear batik Mbak Ayu disitu kita internship kita kerjasama kita memikirkan bagaimana kemudian kita menjaga batik ini sebagai heritage Indonesia lalu kita masukkan dalam satu aplikasi sehingga orang ketika scan satu batik dia akan tahu ceritanya dia akan tahu sejarahnya sehingga dengan eyewear batik itu aplikasi akan menjaga dan melindungi sejarah Indonesia nah internship-internship yang seperti ini tentu akan memberikan value buat kita pelajar buat mahasiswa ataupun buat kampus yang sedang kita studi saat itu tapi kalau kita magang atau merdeka belajar dengan cara datang ke Jerman jauh-jauh datang ke Ceku misalnya atau ke Hungaria misalnya hanya untuk angkat-angkat disuruh ngangkat-ngangkat wah aduh itu penghinaan sekali menurut saya buat pendidikan Indonesia karena itu kita dorong sekali untuk ini dibasmi nah mungkin ke depan hotline tadi ya rekomendasi yang bisa kami berikan hotline center untuk para orang tua para kampus yang ingin mencari kerjasama dan mungkin yang berikutnya rekomendasinya adalah perlu ada duduk bersama antara Kemen Dikdut Dikti dengan Kemen Lu maupun dengan PPI Dunia dilibatkanlah PPI Dunia disitu untuk memberikan masukan kira-kira dimana nih tempat magang yang enak contoh lah misalnya saya saya lagi PhD di Charles University ambil PhD itu saya tahu apa yang terjadi di Charles di fakultas saya misalnya fakultas saya butuh asisten dosen butuh asisten profesor itu kan informasi valid karena kita orang yang ngejalanin disitu nah informasi-informasi ini nanti dibuat tabulasinya tersendiri sehingga nanti ketemu dengan kebutuhan merdeka belajar atau teman-teman yang mau magang dari Indonesia ke luar negeri sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman dan manfaat dari magang itu sendiri nah ini yang seharusnya dilakukan dan mungkin akan menjadi apa ya menjadi merdeka belajar yang sebenarnya menjadi magang yang sebenarnya karena tadi pembicara sebenarnya kan udah cerita bahwa magang itu sendiri beda dengan Ferenjok nah sedangkan saat ini Ferenjok dibuat seolah-olah itu magang wah senang nih berangkat ke Jerman jauh-jauh bla 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 nanti katanya dapet gaji besar bla 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 ternyata kejadian buruk yang dialami oleh teman-teman yang kemarin terungkap kasusnya itu mungkin ya Mas Adjun ya yang bisa saya sampaikan saya rasa perlu langkah konkret tidak hanya sekedar saya sambut baik seminar yang dilakukan pada malam hari ini mungkin kita perlu komunikasi nanti dengan semua stakeholder kementerian luar negeri kemudian kemendikti apa pihak terkait misalnya kampus-kampusnya untuk kemudian kita menyusun langkah internship yang baik langkah magang yang kemudian memberikan added value tidak hanya sekedar kerja-kerja yang hanya mengeluarkan keringat tanpa ada manfaat di masa depan nah kemudian perlu juga nanti dilakukan monitoring terhadap setiap pergerakan mahasiswa yang sedang melakukan magang sehingga ketahuan progresnya ada tujuannya ada progresnya lalu ada resultnya ada hasilnya nah ini yang hal-hal yang mungkin poin-poin perlu direkomendasikan kepada pemerintah Mas Arjun dan saya sudah diskusi dengan seluruh Presidium Alumni Connect PP Dunia pada prinsipnya mereka mendukung sekali langkah kepolisian dan sangat mengecam setiap langkah atau kegiatan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sehingga merugikan adek-adek mengganggu masa depan mereka mental mereka coba bayangin kalau teman-teman sudah kena mental seperti itu tentu traumanya tidak mudah akan tetapi saya rasa ke depan juga PP Dunia perlu membuat langkah untuk menerima dan memberikan asistensi kepada adek-adek kalau memang mereka masih ingin magang kita bukakan informasi kita buatkan satu big data satu tabulasi data sehingga misalnya Mas Arjun dari S1 di Indonesia wah saya mau magang nih di apa di Jerman atau di Ceko lihat data di PP Dunia itu langsung tersambung dan hubung dan dengan porsi dan posisi yang tepat gitu Mas Arjun ya yang kira-kira bisa saya sampaikan nanti kita saya ikuti langkah diskusi berikutnya kalau memang ada pertanyaan dan tanya-jawab mungkin itu nanti saya akan ikut sambung terakhir dari saya tetap semangat jadikan ini pembelajaran buat adik-adik yang mungkin menjadi korban yang mendengar seminar ini jangan khawatir kalian trauma dan lain sebagainya bahwa masa depan itu masih ada di depan kita kita masih ada banyak peluang ke depan untuk melakukan kerjasama yang lebih baik di masa mendatang dan mungkin satu ide ya ini usulan dari saya mungkin perlu PPI-PPI di tiap negara itu buat kegiatan magang sendiri yang bermanfaat kerjasama dengan kampus kan ada juga misalnya setahu saya CEO-CEO IT di dunia ini kan dari India misalnya teman-teman yang kuliah IT Mas Arjun dia pengen ini magang di India kayak gimana sih kampus-kampus di India atau perusahaan-perusahaan di India nah ini PPI India yang bikin program kayak gitu kan nah itu kan bagus Mas Arjun ya benar gak ya benar atau lagi PPI Jerman cari peluang kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia ini juga sebenarnya jadi momentum ya kita untuk berbenah diri pemerintah terutama lalu PPI juga untuk kemudian ikut andil dalam rangka memberikan peluang memberikan masukan agar program merdeka belajar dari Mas Menteri Mas Nadiem itu benar-benar memberikan added value memberikan manfaat memberikan pengalaman yang berharga sekali agar adik-adik kita menjadi benar-benar bonus demografi unggul yang diharapkan untuk menyebabkan Indonesia Mas 2045 itu saja Mas yang bisa saya sampaikan terima kasih kesempatannya mohon maaf saya sampaikan dalam mobil tanpa mengurangi rasa hormat mudah-mudahan yang saya sampaikan memberi satu titik poin manfaat dalam diskusi ini maupun input policy terhadap kebijakan sekali lagi saya ingin menyuarakan mari dukung RUU perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih ya Mas Anan terima kasih kembali Mas sungguh poin paparan poin-poin yang luar biasa jadi teman-teman memang apa namanya alumni connect dan PPI dunia tadi adalah satu-satunya menurut saya organisasi yang di luar negeri organisasi mahasiswa pelajar perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri yang memang paham betul akar rumput grassroot negara tersebut gitu ya kemudian paham betul terkait situasi industri seperti yang tadi Mas Anam bilang kalau di kampusnya pada saat lagi PhD itu pada saat di kampusnya sedang ada lowongan pekerjaan asisten dosen asisten ini ada lowongan pekerjaan ini sesungguhnya student mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di situ yang paham betul terkait lowongan pekerjaan tersebut yang bisa memvalidasi lowongan pekerjaan tersebut valid apa tidaknya ya ya mahasiswa yang berada di situ nah masukan-masukan dari Mas Anam tadi sesungguhnya akan kami input mas mungkin setelah ini juga akan ada press release media Mas Anam izin mas mungkin nanti apa namanya poin-poin yang Mas Anam sampaikan tadi izin untuk di ini ya mas ya menjadi input juga nanti mas dalam media nanti Mas Anam berikutnya ini dari Mas Anam ini senior ex-koordinator PPI Dunia Dewan Presidensium Alumni Connect berikutnya paparan berikutnya akan disampaikan ini ini sekjen PPI DKI Amero yang aktif saat ini yaitu Bang Kansa beserta juga dengan Mbak Agnia disusul Mbak Agnia nanti ya setelah Bang Kansa izin Pak Sinto nah kemudian nanti Pak Sinto karena Bapak adalah puncak acara apa yang Bapak ingin sampaikan nanti itu kan fakta-fakta temuan-temuan di lapangan peristiwa dan segala macamnya Bang Kansa izin Bang tempat dan waktu dipersilahkan munggu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swasiyasu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan juga Salam 24 Jam ini kebetulan para moderator nih izin eh para moderator dan pembicara juga izin senior saya semua ada Bang Antoni Leong dari HIPMI senior di HIPMI kebetulan ada Bang Koirul Anam juga senior dari PPI Bang Maudi Alvi dan juga Bang moderator Arjun Roy dan juga disini yang terhormat makasih Pak Kombes Sintosili Tonga udah menghadiri acara ini mudah-mudahan informasi-informasi dari Bapak bisa bermanfaat untuk kami para pelajar gitu izin Bang untuk menurut saya nih Bang dari kasus variant job ini ya sebetulnya ini kasus yang sangat-sangat untuk kami para pelajar sangat-sangat penting Bang nah sebetulnya juga di Amerika Eropa ini kami memang bukan sebagai PPI tapi sebagai perorangan setelah kasus ini ada gitu ya kami mulai memetakan nih kira-kira dimana sih yang kira-kira ada gak sih selain di Jerman ada lagi gak sih gitu nah memang kami menemukan di beberapa negara ada juga indikasi Bang untuk praktek-praktek seperti di Jerman tadi yang telah dijelaskan Bang Maudi Alvi dan juga Bang Coerul Anam gitu nah dan saat ini kami sebagai perorangan sedang melakukan pendekatan persuasif gitu dengan peserta yang saya gak tahu maksudnya ini akan jadi bagaimana ke depannya gitu apakah statusnya akan menjadi apa secara hukum gitu ya yang serupalah dengan varian job varian job ini nah jadi Bang menurut aku apa namanya memang kita harus konkretkan RUU perlindungan pelajar itu ya supaya kita bisa gitu bisa apa namanya lebih terlindungi para pelajar ini dan juga mungkin dari kami PP dunia yang aktif gitu akan melakukan advokasi ke DPR RI gitu dengan dengan ya meningkatan awareness lah gitu ini bahwa ini penting pelajar ini juga harus dilindungi karena mereka juga bagian dari diaspora yang ada di luar negeri gitu nah kalau untuk dari kami di Amerop sendiri di internal Amerop kami juga punya program namanya Amerop menyapa gitu ya yang mana setiap dua minggu atau seminggu sekali kami melakukan hearing lah audiensi lah dari daripada negara-negara terkait gitu ya terkait apakah ada bagaimana di negara PPI negara berjalan gitu dan juga sharing-sharing lah istilahnya gitu dan juga harapan kami kami juga bisa bersinergi dengan KBRI gitu ya untuk hal-hal ini gitu dan juga mungkin para pelajar ini kedepannya bisa lebih dilibatkan gitu ya untuk mungkin suplai informasi atau bagaimana gitu dan juga PPI Dunia ini sebetulnya punya badan legal tapi kita ini lebih ke ibaratnya audiensi gitu kita belum belum bisa menjadi sebagai apa lembaga bantuan hukum tapi yang karena ini isinya apa namanya mahasiswa-mahasiswa hukum juga jadi kita ya semaksimal mungkin sebagai pelajar gitu ya bisa memberikan audiensi gitu kepada teman-teman atau misalkan ada teman-teman yang lapor nah itu juga kita tampung di situ sebetulnya setelah itu harapan ke depannya mudah-mudahan ya intinya PPI Dunia ini bisa lebih dilibatkan dan juga RUU Perlindungan Pelajar ini harus dikongkritkan gitu karena mungkin ke depannya juga bisa melindungi segenap diaspora gitu terus juga aku juga sangat setuju dengan Bang Anam dan terima kasih masukannya tentang Big Data Bang itu karena menurut aku perlu sekali ya karena di dalam apa di dalam ya yang basically yang tahu itu adalah ya mahasiswa yang di itu yang di ya misalkan lagi di Ceko ya yang tahu misalkan ada ada lowongan apa ya ya di mahasiswa Ceko itu gitu nah untuk ke depannya nih untuk apa namanya lebih jelasnya tentang gimana sih kemarin pas di Jerman itu masalahnya gimana dari segi PPI aku juga turut mengundang Mbak Agnia gitu ya kira-kira kemarin tuh PPI Jerman tuh gimana sih waktu itu menanganinya dan juga langkah apa yang diambil dari PPI Jerman terkait hal variant job tersebut terima kasih silahkan Mbak Agnia kalau berkenan izin iya terima kasih Mas Kansa dan yang terhormat juga Pak Kombespol Pak Atpol Pak Sintosilitonga Bang Arjun Roy Bang Alvi yang kami sempat ketemu juga ya Bang Alvi di sebuah acara di Bon dan juga ada Bang Anam terima kasih atas undangannya juga Mas Kansa dan teman-teman hari ini mungkin saya sebagai Ketua PPI Jerman ingin memberikan sedikit ini aja informasi kemarin bagaimana saat itu kejadiannya ada dari bulan Oktober itu apa yang kami lakukan gitu kami PPI Jerman itu adalah PPI pusat gitu ya yang punya PPI-PPI cabang kebetulan di sini ada 30 cabang 30 PPI cabang 31 bahkan karena memang walaupun Jerman ini kecil lebih kecil dari Kalimantan gitu ya tapi memang studennya itu ada hampir 12 ribu orang makanya kami punya PPI-PPI cabang untuk membantu karena PPI pusat itu tidak cukup untuk bisa menjangkau semuanya gitu nah kebetulan kemarin pada saat kejadian ada beberapa orang yang jadi dari awal itu kami memang mendapat informasi dari Pak Adikbud Pak Atas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan ada yang datang untuk varian job namun kita tidak tahu berapa jumlahnya lalu sudah diwanti-wanti untuk mungkin ya nanti dibantu kalau misalnya ada apa-apa dan lain-lain gitu lalu kami juga sudah memberitahu kepada teman-teman PPI cabang akhirnya karena mereka itu tersebar di beberapa kota di Jerman yang datang untuk varian job ini lalu terbit juga sebuah brafax dari KBRI tentang kita harus ya menyampaikannya ke teman-teman yang varian job kalau misalnya ada yang varian job mohon data diri gitu mendata diri kalian di link tersebut link ini gitu dan menghubungi hotline KBRI KJRI gitu lalu akhirnya kami menyebarkan itu dan teman-teman PPI cabang banyak yang memang berhubungan langsung terutama yang di Bon yang di Trier dan sepertinya ada di wilayah Bayan tapi bukan di Munshen saya tempat tinggalnya di Munshen lalu ada beberapa orang juga yang yang memang sempat ya menghubungi PPI-PPI cabang tersebut sendiri gitu teman-teman kami yang di Trier terutama dan yang di Bon itu sangat mengakomodasi ya sangat membantu teman-teman varian job yang sedang kesulitan mereka memberikan tempat tinggal sementara karena banyak yang waktu itu tidak mendapat tempat tinggal gitu ya atau diusir dari rumahnya tapi memang untuk kasus selengkapnya satu per satu saya tidak tidak terinformasi yang lengkap gitu ya karena memang itu langsung ke KBRI biasanya jadi langsung mereka melapor ke hotline dibantu oleh teman-teman yang ada di sana langsung karena yang bisa memberikan akomodasi dan lain-lain adalah teman-teman yang di sana lalu akhirnya untungnya pada bulan Desember mereka sudah kembali ya semua dan sebelum itu juga KBRI Berlin sepertinya memberikan pengumuman lagi terbuka tentang kegiatan ini dan juga menyetop kegiatan variant job untungnya jadi tidak ada yang bisa datang lagi gitu tapi memang sedihnya prihatinnya teman-teman yang variant job ini baik yang belum berangkat atau yang sudah selesai itu banyak yang diperlakukan tidak adil gitu ya banyak yang disuruh tetap membayar padahal mereka sedang berhutang dan hutangnya itu diakibatkan oleh kesalahan konsep variant job ini gitu dan itu yang membuat kami memang sangat prihatin gitu dan kami juga baru dan kami juga sangat mendukung agar keadilan korban itu ditegakkan gitu maka dari itu waktu itu kami juga sempat memberikan sebuah pengumuman resmi dari PPI Jerman untuk teman-teman yang mampir ke Instagram PPI Jerman atau website agar mereka bisa tahu tentang apa sih variant job itu biar yang selanjutnya tidak terjadi lagi gitu soalnya sebenarnya visa variant job ini memang ada tapi kemarin masalahnya memang di meliputi dengan magang dan banyak ya mungkin Pak Pak Kombespol bisa lebih menjelaskan tentang itu tapi memang pada dasarnya visa variant job itu ada jadi kami juga nggak mau orang yang nanti apply setelah ini tidak tahu informasi sebenarnya tentang variant job sebenarnya kalau tentang variant job sendiri juga kami di Jerman ini yang student banyak yang melakukan tapi kami sudah tahu karena kami kan bisa bahasa Jerman juga membaca kontraknya menyetujui dan memang tinggal di sini dengan asuransi yang cukup dan memang waktu itu teman-teman yang dari Indonesia itu tidak mempunyai asuransi yang cukup juga jadi mungkin akhir kata saya juga saya mengucapkan mewakili PPI Jerman dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua yang ada di Jerman ini sangat prihatin dan ingin menuntut juga keadilan untuk teman-teman yang menjadi korban variant job kami akan membantu sebisa mungkin dengan informasi atau apapun yang dibutuhkan dan saya setuju juga dengan Mas Kansa gitu ya bahwa PPI-PPI negara itu bisa memberikan informasi ke PPI kawasan dan PPI dunia karena PPI dunia dan PPI kawasan itu memang sudah establish sekali gitu sudah ada hubungan dengan Indonesia ada badan hukumnya juga di Indonesia gitu ya jadi kami sebagai PPI negara juga sangat sangat senang hati gitu untuk memberikan informasi atau apapun yang dibutuhkan untuk kelancaran proses hukum tentang variant job ini atau tentang yang lain-lain nanti yang jangan sampai terjadi yang buruk-buruk lainnya di masa depan gitu mungkin segitu saja ya terima kasih atas undangan ini juga sekali lagi dan semoga hari ini juga bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan terus agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya terima kasih banyak Mbak Agnia dan ke kalau di Jerman dan ke Bang Kansa terima kasih banyak jadi langsung saja Pak Sintu yang terhormat Pak bisa langsung menanggapi dan mungkin memaparkan juga Pak terkait apa namanya insight-insight yang ingin Bapak sampaikan tepat dan waktu dipersilahkan Pak baik terima kasih Dinda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam buat adik-adik sekalian apresiasi kepada teman-teman dari relawan yang sudah menyempatkan diri dan disini ada beberapa komunitas yang kami lihat aset-aset bangsa Indonesia terima kasih juga atas kepedulian adik-adik sekalian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh dominan mahasiswa Indonesia menanggapi sedikit dari Agnia kami perlu informasikan juga Agnia nanti boleh dicek ya Agnia ya PPI yang ada atas nama Geraldo itu dia terkolaborasi dengan tersangka Ami dia direkrut bersama dengan lima mahasiswa Indonesia trier lainnya untuk melayani informasinya demikian melayani mahasiswa korban verenjob ketika itu yang ketika datang sedang sibuk-sibuknya untuk mencari kok saya gak dijemput saya harus kemana gitu ya dan adik-adik ini yang ditugaskan oleh Ami berbayar Geraldo ini pernah ketemu dengan kami dengan perintah dari Ami saya tahu saya kenal Geraldo ini nanti boleh dicek ya dan saya udah WA sama dia Geraldo kamu harusnya bisa membuka diri dengan saya membuka tentang tersangka itu tapi saya tunggu kamu juga tidak pernah datang ke saya padahal kamu juga sudah akan ke Berlin nah disini saya sudah pernah ingatkan dia Geraldo dan kawan-kawan kamu beririsan dengan masalah karena kamu berada pada posisi mendukung kegiatannya Ami kalau hanya orientasimu uang maka seperti itulah nilaimu yang seharusnya tidak demikian kau presentasikan diri kenapa kami harus mengingatkan dia setelah berhenti variant job sekitar bulan 11 awal ya karena kami mengingatkan bahwa Geraldo ini adalah pengurus PPI juga kalau tidak salah dan kami tidak ingin supaya PPI salah jangan sampai salah melakukan pendekatan dengan orang yang tanda kutip akan mengarah kepada tersangka dari awal kami sudah paham tentang peristiwanya sehingga terhadap Ami kami sudah sampaikan Ami adalah orang yang menjadi subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana jadi kalau bisa Geraldo menjauhkan diri dan aja adik-adek itu tidak membantu tidak membantu Ami karena posisimu ada di sana akan rentan beririsan dengan hukum pidana namun akhirnya memang tidak dilakukan saya kecewa juga karena bagian jika benar dia adalah bagian dari PPI Jerman sekali lagi jika benar dia Geraldo adalah bagian dari PPI Jerman maka saya Sintasili Tonga selaku abang yang ketika itu sudah mengingatkan dia tetapi dia tidak mengindahkan peringatan abangnya sendiri saya sangat kecewa dan saya akan memasukkan namanya dia sebagai orang yang akan dijadikan saksi atas tersangka Ami di Baris Krimpolri ini saya ucapkan terbuka karena ada hubungan PPI Jerman yang disampaikan oleh Agnia untuk menjadi koreksi internal di PPI Jerman sendiri di Bon saya apresiasi karena Bon menampung satu mahasiswi yang ketika itu sudah keluar dari tempat akomodasi diberhentikan dari tempat tugasnya dan ketika itu malam ke pagi kami kemudian zoom meeting bersama dan mencoba untuk membangun motivasi dan secara psikologi mendukung dia ini dua hal yang berbeda struktur dan peran dari bagian PPI Jerman yang secara kasat mata kami ketahui menjadi fakta bagi kami mohon bisa ditindaklanjuti Agnia dan sekali lagi juga permasalahan ini kami sudah pernah lempar ke Agnia jauh sebelum menjadi perhatian publik nasional dan internasional supaya Agnia dan PP Jerman ketika itu empat bulan yang lalu lima bulan yang lalu ambil bagian untuk bersuara karena yang dilindungi adalah juga komunitas mahasiswa yang menjadi kontrapat mitra dari adik-adik sekalian sayang sekali kalau kita meninggalkan waktu karena waktu ini tidak bisa diputar kembali namun bagi adik-adik sekarang yang ada di layar kami mengucapkan terima kasih karena ini sudah respon dari permasalahan yang sudah menjadi trending topik ketika itu baik kita flashback ke paparan ada sedikit paparan untuk bekal ADAD sekalian yang nanti pada bagian akhir kami mohon bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Cak Anam monggo Dinda Alfie baik kita next kita kita sadari bahwa Indonesia ini sedang dalam posisi yang sesungguhnya potensial untuk bisa memanfaatkan bonus demografinya di sisi lain ternyata Jerman tidak hanya Jerman Eropa juga sedang kekurangan tenaga kerja pasar kerja mereka ini sedang carut-marut bahkan mereka menyampaikan membutuhkan setahun sekitar 400 ribu tenaga kerja baru yang berasal dari luar negeri karena angka kelahiran mereka sangat kecil tidak berbanding dengan angka jumlah tenaga kerja yang mereka butuhkan setiap tahun maka ini menjadi peluang yang signifikan sesungguhnya di luar itu yang menjadi primadona bagi pelaku-pelaku usaha melihat kondisi demikian adalah mahasiswa dan pelaku-pelaku usaha ini ternyata juga tahu paham sepaham-pahamnya tentang mahasiswa ini bisa diperdayakan diperdayakan bukan diberdayakan untuk bekerja di luar negeri memenuhi pasar-pasar tenaga kerja itu maka yang paling dekat diksi yang dapat dipergunakan oleh pelaku usaha adalah magang sekali lagi diksi yang paling dekat digunakan oleh pelaku usaha untuk mendorong mahasiswa bekerja di luar negeri adalah magang mudah kok kita memahami magang di undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 itu ada istilah permagangan kemudian di PP maaf permenaker nomor 8 tahun 2008 tentang magang di luar negeri itu juga kita bisa lihat bagaimana tata cara magang yang sebenarnya namun celaka pelaku usaha ini memanfaatkan diksi magang yang telah dibelokkan maknanya oleh mereka untuk kepentingan ekonominya sekali lagi diksi magang ini dibelokkan dengan sengaja didisinformasikan dengan sengaja oleh mereka untuk kepentingan ekonomi mereka jadi semata-mata antara bonus demografi dan shortage of labor di Eropa dilihat sebagai peluang oleh pelaku usaha dengan membelokkan makna magang maka muncullah variant job itu seolah-olah bagian dari magang kalau dia bilang variant job saja tanpa ada embel-embel magang maka dia tidak akan laku masuk ke kampus sekali lagi dia tidak akan mampu laku masuk ke kampus tidak akan mungkin kampus-kampus itu mendorong mereka untuk mendorong mahasiswanya untuk ikut variant job kasuistis dalam variant job di Jerman modus operandinya setelah mereka bersosialisasi dengan penyampaian disinformasi tentang magang mereka terikat atau mengikatkan diri dalam MOU-MOU antara agen dengan kampus ini signifikan dan dari pengalaman yang sudah kami dapatkan tidak hanya antara agen variant job Jerman dengan kampus mahasiswa-mahasiswa yang dalam menanggungan Dirjen Dikti tetapi yang membuat kaget belakangan ini sejak dua tahun ini ternyata ada satu perusahaan lain yang merekrut mahasiswa politeknik dari seluruh kampus di Indonesia bekerja di Ceko bekerja di Rumania bekerja di Hungaria juga dengan diksi magang dan pelaku usaha ini juga melakukan modus yang sama ber-MOU dengan kampus sekali lagi ber-MOU dengan kampus apa tujuannya kalau dia tidak ber-MOU dengan kampus maka dia sulit untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang dia inginkan sesuai kuota tetapi kalau dia sudah ber-MOU maka mahasiswa melihat seolah-olah program yang di-MOU oleh kampus itu adalah program resmi seolah-olah mahasiswa juga kehilangan daya untuk memverifikasi bertanya lebih dalam dan kampus juga terperdaya untuk seolah-olah resmi mendorong mahasiswa mereka mengikuti program magang lagi-lagi bungkusnya magang nah kemudian yang mengejutkan bagi kita dalam proses variant job mahasiswa ini sudah dieksploitasi sejak awal ke lagi mahasiswa sudah dieksploitasi ekonomi sejak awal dengan alasan untuk mengurus dokumen-dokumen persyaratan berangkat ke Jerman nah ada yang berbayar rata-rata sesuai skema 350 euro dan pembayaran ini sudah menggunakan jaringan perbankan Jerman jadi adik-adik itu mengirimkan uang dengan konversi euro dari rupiah dan mengirimkannya itu ke rekening-rekening milik pelaku di Jerman kalau bagi kami ini dilakukan dalam rangka menghilangkan alat bukti yang signifikan yaitu transaksi perbankan jadi kita akan sulit nih karena PPATK Indonesia tidak akan dengan mudah meminta bantuan perbankan Jerman untuk memberikan lintasan transaksi ekonomi seperti itu dan pelaku ini tahu betul dengan dia mengumpulkan uangnya tidak di rekening Indonesia maka dia dalam prosesi yang lebih aman untuk menyimpan hasil-hasil kenikmatan eksploitasi ekonominya masalah terjadi karena memang setelah tiba di Jerman tidak semua dari mereka beberapa di antara mereka tidak langsung bekerja tidak langsung bekerja jadi janjinya itu sudah mulai terkoreksi katanya bekerja di belakang meja pakai dasi anak kecil pun bisa begitu ya kata beberapa adik-adik yang bertemu dengan kami apa deskripsi pekerjaan yang mereka sampaikan ah mudah kok anak kecil pun bisa dengan yakin mereka mengatakan demikian tetapi ketika mereka tidak langsung bekerja setelah tiba di Jerman maka mereka tidak produktif menghasilkan pendapatan untuk kegunaan mereka pribadi karena waktu itu musim dingin jadi konsumsinya juga harusnya dari putaran itu atau untuk membayar dana talangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya sesungguhnya tidak mapan secara ekonomi ya ada yang 18 sampai 34 juta mereka mendapatkan dana talangan kemudian berbayar minimal 2 juta sebagai bunga atas penggunaan dana talangan itu nah kemudian eksploitasi berlanjut dengan pembayaran akomodasi berbiaya tinggi kita bisa bayangkan di Indonesia kalau satu hari harus berbayar 20 euro per tempat tidur bukan per kamar per tempat tidur per hari jadi sudah 340 ribu rupiah anak-anak itu harus membayar per orang per tempat tidur bukan per kamar per hari nah satu kamar itu bisa mencapai 4 orang 4 tempat tidur maka satu kamar kecil diindekskan 2.400 euro per bulan nah saya sendiri di rumah di Berlin ini berbayar 2.760 euro itu rumah dengan 5 kamar rumah dengan 5 kamar kita bandingkan eksploitasi ekonomi bagi adik-adik itu suruh bayar 2.400 euro satu kamar kecil ya tinggal tambah 300 harusnya di Berlin itu sudah dapat rumah nah mereka bekerja pun pada tempat-tempat kota tempat-tempat yang jauh dari kota ya seperti warehouse yang ada di Amazon di logistik lainnya itu tidak pernah ada yang di dalam kota pasti di luar kota ini terjadi eksploitasi ekonomi kenapa? karena ada peningkatan harga yang signifikan disedot oleh pelaku-pelaku ekonomi yang jahat ini kemudian setelah itu ada pemotongan gaji tanpa kejelasan rinci oleh agen-agen tenaga kerja Jerman ya saya gak saya gak tega dengan adik-adik ini ya dan konteksnya adik-adik ini tidak seperti mahasiswa yang pernah saya hadapi kalau dulu saya di Kapol Seksawa Besar ya kilas balik sekitar 2013-2014 satu tahun saya di Pol Seksawa Besar setiap bulan itu setidaknya ada tiga sampai empat aksi demo dari kelompok mahasiswa ya misalnya ke Pertamina ke instansi kementerian keuangan atau ke kementerian lainnya dan saya ketika itu agak kagum juga dengan orasi-orasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ya sangat fasi sangat dalam begitu ya dan sangat tegas saya berpikir gambaran mahasiswa kita seperti itu gitu kritis begitu ya nah namun ketika ketemu dengan kelompok mahasiswa yang menjadi korban Ferenjo saya bingung karena ketika mereka sudah bersuara kepada saya kepada KBRI kita mendorong adik-adik ini untuk berani bersuara lantang datang ke kantor kepolisian baik yang di Jerman atau nanti ketika pulang datang ke baris krim atau polda-polda gitu tapi kalimat yang saya dapatkan adalah takut pak takut pak begitu ya kita tanya kamu yakin gak jadi korban yakin pak kenapa kamu takut menyuarakan itu gitu nah ini ada korelasinya dengan disampaikan oleh Caanam secara psikologis mereka terganggu mungkin ada faktor rasa malu atau ada faktor intimidasi atau ada faktor lainnya nah akhirnya hal-hal yang sifatnya menjadi modus dan fakta kemudian sulit untuk dilaporkan dari sekelompok ribuan adik-adik mahasiswa 10%nya aja itu tidak ada 10%nya itu tidak ada untuk bisa dimintai keterangan di baris krim atau juga untuk melanjutkan perkara keperdataan terutama dalam hubungan perburuhan di Jerman nah saya salut dengan ya sekitar 80 orang nih yang berhasil saya motivasi terhadap eksploitasi ekonomi biaya akomodasi mahal dan pemotongan gaji yang tidak transparan ini 80 mahasiswa berani untuk diwakili oleh pengacara Indonesia yang ada di Jerman kemudian melakukan gugatan di pengadilan perburuhan di beberapa kota ada di Bremen ada di Hannover ada di kota-kota lainnya nah ini sedang ongoing modus operandinya sudah terbaca dan kita ingin ada upaya hukum terhadap agen-agen tenaga kerja di Jerman meskipun melalui jalur keperdataan nah kemudian dalam modus operandi berikutnya ada kesimpulan dari adik-adik itu bahwa pekerjaan yang disampaikan dalam sosialisasi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya sama sekali tidak sesuai makanya ada adik-adik itu yang kemudian sakit ya bisa dipahami bayangkan kalau adik-adik datang tidak dijemput tidak diarahkan hanya disampaikan oleh kelompoknya Geraldo dan mahasiswa lainnya di belakang meja kak tolong ya kak geser ke sini nanti ya naik kereta ini kak ya nanti setelah di sana kakak boleh cari namanya ini ya kak gitu itu perannya Geraldo dan lima orang lainnya yang direkrut oleh Ami ya kita gak tahu itu orang pertama datang pertama sekali kesempatan datang musim dingin pula kemudian hanya dapat instruksi demikian edelalah habis itu sampai malam ke pagi datang orangnya ketemu sama si yang memberikan pekerjaan agen-agen tenaga kerja lokal suruh tanda tangan dan tanda tangan itu berbahasa Jerman tidak ada kesempatan bagi adik-adik untuk memaknai klausul demi klausul malam di tanda tangan ini pagi udah langsung kerja gitu ya belum lagi kena jet lagnya belum lagi kena masalah dinginnya ya akhirnya dia langsung bekerja gitu ya itu yang membuat dia kaget karena harus bekerja misalnya ngangkat beban 30-40 kilo begitu ya dan beberapa diantaranya bahkan sakit nah ini juga celaka lagi nih dari kelompok adik-adik mahasiswa seribu orang itu diberikan survei yang namanya juga ke Eropa ya kan survei menurut pihaknya si pelaku tersangka 96% merasakan puas dan senang mengikuti variant job ke Jerman dan survei ini sampai nih ke kantor-kantor kementerian dia datang ke KSP dia datang ke Kemlu dia datang ke Kemendikbud dia datang ke kantor-kantor lainnya sampai ke pengacara pun terkenal di Indonesia dia datang dia bawa survei ini bahwa 96% mahasiswa senang mengikuti variant job di Jerman ya ini karena ketidaktahuankah atau karena apakah kita juga kaget dengan respon yang diberikan oleh adik-adik itu nah ini fakta-fakta yang kami harus sampaikan kepada adik-adik untuk bisa menjadi bahan edukasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak lain yang menyedihkan saat ini terjadi pergerakan pihak kampus untuk membela diri pihak kampus mengatakan dirinya menjadi korban gitu ya kalau kita lihat fakta-fakta dari pihak kampus harusnya mereka mereka paham tentang temuan bahwa agen yang mendekati mereka ketika itu yaitu PT Sinar Harapan Bangsa adalah agen tidak memiliki surat izin perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia nah ini juga tidak mudah ya untuk menyamakan frekuensi antara mahasiswa dengan pekerja migran Indonesia nah kami harus tegaskan dalam fakta hukum yang dikumpulkan oleh Baris Krim dengan saksi ahli dari Kemenaker dijelaskan status mahasiswa benar di Indonesia tetapi ketika sudah berangkat ke luar negeri dan mendapatkan gaji secara periodik baik mingguankah bulanankah trimesterkah atau dalam periodisasi waktu tertentu maka dia dikualifikasikan sebagai pekerja migran Indonesia jadi status mahasiswanya tentu saja tidak dibawa sampai ke luar negeri ya yang di Ceko yang di Rumania yang di Hungaria juga sama diksi yang dia pakai ini mahasiswa yang bekerja gitu ya dia tidak mau sebut itu sebagai pekerja migran Indonesia padahal dalam ketentuan lain dalam aturan-aturan lain tidak ada yang menyebutkan diksi mahasiswa yang bekerja tetap aja warga negara Indonesia sumbernya bisa dari non-mahasiswa bisa dari mahasiswa ketika sudah bekerja di luar negeri maka kualifikasinya disebut dengan pekerja migran Indonesia yang undang-undangnya sudah ada nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia nah ini kita agak bingung dengan kemampuan kampus yang harusnya bisa melakukan verifikasi dan menemukan informasi vital bahwa agen yang mendekat kepada mereka adalah agen ilegal kalau mereka memainkan peran itu kalau memang kampus niatnya adalah untuk melindungi mahasiswanya sebelum MOU kalau sudah dapat profiling tentang perusahaan dan orangnya dapat verifikasi tentang programnya harusnya MOU itu tidak terjadi harusnya MOU itu bisa ditolak oleh kampus kenapa karena dia pasti dapat melihat bahwa agen tersebut tidak resmi dan program parent job itu bukan magang parent job itu bukan magang tapi anehnya MOU itu terjadi dan kita juga sangat kecewa dalam konteks itu ketika dia sudah ber-MOU maka cengkraman dasar dari pelaku nakal ini bisa memainkan daya rusak yang besar untuk kampus dan untuk adik-adik mahasiswa itu nah kemudian ada keterangan tentang seolah-olah kampus mendapatkan bagian keuntungan ekonomis yang disembunyikan dalam konteks CSR corporate social responsibility atau tanggung jawab lingkungan sosial nah kalau membaca MOU nya kaget juga disitu ada indeks anak sekian ratus ribu per anak itu ya yang diterimakan kepada kampus dalam bentuk CSR padahal dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas CSR itu dilakukan oleh perusahaan di mana lingkungan sosialnya berada nah kalau kita akses internet PT Sinar Harapan Bangsa ini lokasinya di Jalan Raya Kare kampung kecil di Madiun edelalah dia malah ber-CSR ria sampai ke Sumatera Utara sampai ke Jambi sampai ke Palembang sampai kemana-mana gitu ya dan lokal universitasnya dia di Madiun bahkan tidak mau tidak bersedia bekerjasama dengan dia sehingga dia tidak perlu juga ber-CSR dia jauh-jauh nah ini adalah kamuflase yang dinikmati diberikan kenikmatan oleh pelaku usaha ke kampus dan kemudian untuk memenuhi ini menjadi fakta bagi kami kampus mengeluarkan surat keterangan libur yang tidak sesuai isinya kenapa tidak sesuai karena periode Oktober sampai Desember mahasiswa Indonesia tidak libur gitu mahasiswa Indonesia bahkan kuliah dan pada bulan 12 akan ujian itu tahun akademiknya nah tetapi untuk memenuhi keinginan supaya bisa memberangkatkan mahasiswanya dikeluarkan surat keterangan libur disebut namanya disebut kampusnya ini sangat mudah menjadi fakta kita lihat aja kalau dari satu fakultas hanya 30 orang yang mengikuti variant job maka status libur itu hanya diberikan kepada 30 orang kalau kampus libur resmi ya harusnya satu fakultas itu libur kan gitu ya tapi faktanya sederhana itu bisa kita lihat di surat keterangan libur yang hanya diberikan kepada orang-orang atau mahasiswa yang ikut variant job nah ini kita bisa saksikan bersama ya ke depan harapan kami kami bisa memulangkan dua tersangka yang ada di Stuttgart dan ada di Trier ya sampai saat ini untuk bisa mempertanggungjawabkan di depan pengadilan nah kalau terbuka informasi ini pengadilan kita bisa sama-sama lihat bahwa mereka sepatutnya memang dipidana bahkan diberikan hukuman yang setinggi-tingginya atas perbuatan mereka terhadap 2.000 mahasiswa konteksnya menjadi korban mahasiswa lain yang tidak berangkat karena mereka juga sudah membayar beberapa mahasiswa yang sudah membayar bercerita kepada kami untuk mengurus pengembalian dana mahasiswa diminta datang ke Jakarta yang kalau dia ke Jakarta dari misalnya Sulawesi Selatan seperti itu biaya PP-nya pesawat terbangnya aja udah hampir sama dengan biaya yang akan dia perjuangkan akhirnya dia ikhlaskan dia ikhlaskan dengan konteks ya itu tadi ada traumatis bahwa dirinya telah menjadi korban dengan keinginan untuk bisa berangkat ke luar negeri next berikutnya nah ini kita perlu belajar sedikit dan ini menjadi diskusi publik diskusi publik yang menurut saya gak tepat juga ketika sudah disebutkan pasal persangkaan bahwa lima tersangka ini dua diantaranya profesor satu diantaranya PhD dan dua wanita Indonesia pelaku usaha nakal yang tinggal bersembunyi di Stuttgart dan Trier dengan pasal TPPO kebakaran jenggot kampus juga kebakaran jenggot karena merasa ini bukan TPPO ada kalimat di sana bahwa ini bukan TPPO karena ini jadi pergunjingan secara nasional harusnya yang dilakukan oleh para tersangka uji aja pasal ini di pra-peradilan kalau orang hukum tahu itu ada hukum acara pidana kesempatan untuk memperadilankan baik pasal maupun status sebagai tersangka jadi gak hanya main di ruang publik dengan pernyataan bahwa ini bukan TPPO tetapi sekarang ada gerakannya untuk menghilangkan persangkaan TPPO ini oleh kelompok-kelompok tertentu tadi ya karena mereka merasa loh kok bisa ini kampus kan tempat belajar mengajar tempat yang baik untuk mendidik mahasiswa gak mungkin lah kami men-TPPO kan anak-anak didik kami gitu ya ya itu katanya mereka-mereka yang dalam hati kami apakah memang kalimat ini pernah terpikirkan pada sekitar bulan 8 bulan 9 tahun lalu sebelum kalian mengaminkan pemberangkatan mahasiswa kalian gitu nah kita bisa pedah loh pasal 4 pasal 11 dan pasal 15 undang-undang nomor 21 tahun 2007 nah pasal 4 nih ya unsur utamanya setiap orang membawa WNI ke luar negeri untuk dieksploitasi jadi kurang dimana lagi coba setiap orang itu sudah jelas itu pelaku itulah 5 orang meskipun saya sebenarnya tidak puas dengan 5 orang itu struktur kejahatan dari kalimat setiap orang ini harusnya juga berada pada peran 33 manajemen kampus yang memberangkatkan mahasiswanya gitu oknum-oknum di kampus yang mengaminkan keberangkatan itu yang mengaminkan kegiatan ber-MOU ini juga harus ditarik pada pertanggung jawaban pidana gitu supaya setiap orang pada unsur pada pasal 4 ini terpenuhi ya saya gak yakin cuma 5 orang itu saja yang mampu menggerakkan 1047 berangkat ke Jerman dan sisanya hingga ke 2000 tidak jadi berangkat dan tetap tinggal di Indonesia harusnya ini menjadi kejahatan dengan struktur yang lebih dari 40 tersangka gitu ya itu baru membuat booming dan mata publik Indonesia juga menjadi yakin bahwa oh ternyata peran-peran dari manajemen tiap kampus itu ada apalagi ada satu peran dikti regional tiga yang secara bukan dalam kapasitasnya secara proaktif berkorespondensi dengan Bundesagentur für Arbeit otoritas penanggakerja di Jerman mengatakan bahwa aturan tentang libur semester resmi itu berada pada kewenangan kampus masing-masing dan yang bersangkutan mendukung pelaksanaan verian job gitu ya suratnya ada pejabatnya ada tetapi belum dimintai pertanggung jawaban pidana maka unsur setiap orang ini menurut saya pribadi tidak hanya fokus kepada lima pihak yang sudah dijadikan tersangka publik menantikan kita menantikan mahasiswa menantikan rasa adil untuk menaikkan status tersangka bagi pihak-pihak lain yang berada pada peran-peran vital verian job tersebut nah kemudian membawa WNI ini unsurnya terpenuhi karena sudah dibawa itu yang namanya pihak mahasiswa itu dan kemudian untuk dieksploitasi itu juga sudah terpenuhi unsurnya nah kemudian pasal 11 ada perencanaan atau permufakatan jahat nah disini kata atau berarti alternatif kalau kata dan berarti itu kumulatif nah kalau perencanaan atau permufakatan penyidik hanya perlu membuktikan salah satu nah kita bisa lihat perencanaan itu sudah jelas sekali kata perencanaan itu mereka sudah lakukan sejak bulan 5 sosialisasi bulan 6 MOU bulan 7 udah-udah meminta dokumen bulan 8 pengurusan dan bulan 9 finalisasi bulan 10 berangkat itu perencanaan atau sederhana aja deh kita melakukan webinar begini aja perlu ada perencanaan kan dan melibatkan tidak hanya satu orang pasti ada beberapa orang kan gitu ya apalagi untuk memberangkatkan 1047 orang maka pasal 11 ini menurut kami terpenuhi nah pasal 15 perbuatan dilakukan oleh korporasi konteks korporasi disini karena PT Sinar Harapan Bangsa berbadan hukum berbentuk PT tetapi tidak memiliki izin untuk merekrut mahasiswa dan menempatkan mereka ke luar negeri maka perbuatan TPPO dilakukan oleh korporasi akan memberikan sanksi bagi perusahaan itu untuk misalnya dicabut izinnya oleh pemerintah itu tambahan sanksi bagi pelaku yang bersifat korporasi nah ini pasal TPPO nggak ada yang salah dalam analisa kami sebagai penyidik saya juga lama sebagai penyidik nggak ada yang salah tapi kemudian orang menjadi banyak yang tidak senang kupingnya mendengar bahwa saya pelaku TPPO ada kalimat lagi itu kan anak-anak itu nggak sampai disiksa disana seolah-olah analogi berpikir TPPO harus disiksa dulu anak-anak kita mahasiswa-mahasiswa kita di luar negeri dicambuk dulu atau dirajam dulu atau sampai diperkosa dulu atau sampai menjual diri dulu jadi PSK baru disebut dia sebagai tindak pidana perdagangan orang itu kalimat yang salah karena konteksnya mereka dieksploitasi ekonomi undang-undang mencaratkan kalimat eksploitasi dan realisasi eksploitasi itu sudah menjadi fakta hukum jadi nggak perlu disiksa dulu kemudian menjadi TPPO nah ini kemudian persangkaan berikutnya pasal 81 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia lagi-lagi kita jangan terkontaminasi mahasiswa dia Pak benar di Indonesia tapi ketika sudah berangkat ke luar negeri dan bekerja earning money secara periodically maka dia adalah pekerja migran Indonesia itu nggak bisa ditawar lagi karena itu ketentuan dalam undang-undang nah disini sebutkan orang persorangan menempatkan PMI dengan tidak memenuhi persyaratan emang gimana sih Pak persyaratannya nah ini kalau persyaratannya itu sudah lengkap di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2008 tentang penempatan mahasiswa dan rangka magang ke luar negeri tentang persyaratan itu juga ada di peraturan kepala BP2MI kita bisa lihat disitu ada juga peran dari KBRI untuk memverifikasi demand letter dari perusahaan-perusahaan yang ingin menempatkan pekerja migran Indonesia menjadi pegawainya di Jerman misalnya gitu jadi nggak semudah banyak orang nih Pak mau berangkat siap gerak 100 orang langsung direkrut sama orang-orang atau orang perusahaan berangkat dia ke Jerman seperti itu yang nggak mudah kenapa ketika sampai di Jerman nanti akan menjadi kendala karena dia tidak siap dan dia menjadi rentan menjadi korban dari upaya-upaya pelaku usaha lainnya yang ada di Jerman next ini terakhir kontribusi kita adik-adik kami mohon bantuan berikutnya Dinda berkenan next kami mohon bantuan untuk kita bersama di sini karena ini adalah adik-adik kita dan mitra kita maka bersamalah irisan kita untuk melindungi adik-adik tersebut saya juga senang sekali kalau misalnya dapat masukkan dari PPI Jerman terutama tempat saya bekerja Pak saya dapat informasi ada adik kita mahasiswa yang ausbildung di sini ternyata direkrut oleh agen-agen berbayar besar tapi ternyata dia ditelantarkan di sini nah ini irisannya sama jadi perhimpunan adik-adik mahasiswa dimanapun berada menjadi mitra strategis bagi kami untuk sama-sama kita melindungi mahasiswa gitu kalau menunggu mungkin hasilnya tidak se-efektif daripada proaktif gitu ya menunggu misalnya sampai ada yang datang dulu gitu dengan proaktif mendatangi orang yang kita sudah tahu ternyata mendapat masalah gitu nah kita juga senang kalau misalnya secara proaktif akhirnya dapat informasi dan informasi tersebut kita kelola bersama akhirnya dengan lebih cepat memberikan perlindungan kepada dia gitu nah bagi adik-adik yang ada di Indonesia kami mohon bantuan untuk bantu edukasi dan sosialisasi karena sekarang tema magang banyak disalahgunakan diksinya maka edukasikan bagaimana yang benar magang itu di luar negeri gitu ya dan saya yakin seperti yang disampaikan bahwa adik-adik PPI ini tahu betul mana sih yang disebut dengan magang mana sih yang disebut dengan kerja ketika PPI dilibatkan oleh kampus-kampus untuk itu nah ini jangan lelah untuk bisa memberikan edukasi dan sosialisasi karena berdasarkan edukasi itu akhirnya orang-orang menjadi paham gitu contoh edukasi sosialisasi juga kalau ke Jerman mau ausbildung sebenarnya nggak perlu itu yang namanya harus berbayar ke agen-agen karena agen minta sekarang ini pasaran udah 100 jutaan kontaknya kalau bisa langsung langsung aja gitu ngapain pakai agen informasinya sekarang open source kok dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ya maka edukasi yang kita sampaikan udah kamu nggak usah pakai agen A agen B agen C kamu buka internet dan pelajari open source dan kamu hubungi PPI yang ada di sana ini namanya ini kontaknya sehingga kamu bisa berdiskusi kamu mau ingin apa ke sana house building kah atau oper kah atau FSI S1 S2 seperti Dinda Maudi menyampaikan paparan awal nah kemudian advokasi ini terutama kepada mahasiswa menjadi korban output yang saya inginkan dalam webinar kita adik-adik melalui jaringan BEM nya kenali dan proaktif korban-korban di kampusnya dan kemudian gandeng mereka advokasi mereka berikan keyakinan kepada mereka supaya mereka dapat akses-akses keadilan akses-akses keadilan bisa diminta kalau misalnya nggak bisa ke kantor polisi karena takut ajak dia ayo aku punya sahabat di kantor polisi A ayo kita sama-sama akses untuk minta kantor polisi itu memberikan rasa keadilan pada kita advokasi kepada mereka yang masih diintimidasi oleh kampus mereka sudah sampaikan Pak Bu kami nggak bisa bayar dana talangan karena kami setelah sampai di Jerman tidak langsung bekerja jadi kami minta maaflah kalau berkenan dihilangkanlah itu dan talangan karena ini mengganggu mengganggu kami ini sudah disampaikan tapi kampus-kampus juga orientasinya ke sana tetap suruh bayar itu kan masa lalu bukan masalah gue kira-kira gitu dan ini kan tidak adil bagi kita nah hadirnya adik-adik mahasiswa bisa mengadvokasi mereka sehingga mereka menjadi percaya diri mencari-percaya diri untuk bisa menghadapi orang-orang tadi sehingga tidak terkungkung dalam kata takut dalam kata takut tadi kemudian yang terakhir ada dukungan psikologi ya betul namanya juga aset bangsa adik-adik ini dalam 10-20 tahun ke depan adalah motornya bangsa Indonesia penggerak bangsa Indonesia maka secara psikologi jangan sampai ada gangguan efek traumatis yang dihadapi setelah menjadi korban di Jerman jangan sampai terviktimisasi kembali ketika dia pulang ke Indonesia gitu jangan sampai secara psikologis dia terviktimisasi berulang-ulang oleh kelompok-kelompok yang jahat ini oleh permufakatan-permufakatan jahat kelompok-kelompok ini gitu ini kita benar-benar memberikan penekanan supaya adik-adik bisa memainkan peran demikian nah ini yang perlu saya sampaikan mohon maaf agak panjang dan saya juga tahu disana sudah hampir jam 10 ya kami kembalikan kepada MC Dinda Arjun Roy untuk kelanjutannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Sintu atas paparan apa namanya insight-insight kemudian ada paparan-paparan fakta-fakta temuan-temuan di lapangan tadi yang cukup mengakitkan kami Pak terutama aku ya kalau ada Mas Anam sini gak sangka juga kami Pak ternyata ada keterlibatan ini juga ya apa tadi satu anggota itu ya PPI Jerman itu ya meskipun kami tidak kenal sih Pak tapi ya kaget saja gitu karena kan yang namanya PPI Jerman ini kan tugas mereka biasanya namanya PPI Jerman itu masih kuliah gitu loh Pak bukan sedang bekerja itu mereka sedangkan dia bisa mengkoordinasi begitu berarti kan yang Bapak bilang tadi ini kan udah ter koordinir udah terorganis dan sebagainya nah kemudian Pak aku izin bertanya terkait universitas-universitas kampus-kampus yang tadi melakukan MOU agreement dengan perusahaan rekrutmen ini ya perusahaan ilegal ini ya Pak dibilang perusahaan rekrutmen pun izinnya pun gak ada ya Pak kita sebutnya perusahaan rekrutmen ilegal ini lah Pak nah pada saat universitas-universitas ini melakukan MOU agreement dengan perusahaan rekrutmen ilegal ini yang dimana tadi butir-butirnya ada juga loh butir dimana satu mahasiswa dapat uang sekian ke pihak kampus itu ya Pak ya nah itu kan namanya pihak kampus ini pun sudah tidak bisa lagi mencuci tangan sebetulnya ya Pak ya karena dia kan sudah dia pun juga sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam ini ya apa namanya menguntungkan ekonomi si kampus ini juga kan Pak ya bisa masuk ke situ juga ya Pak si kampus ini Pak itu begini Pak aku boleh share ini ya coba ya saya lihat salah satu Dinda Maudi bisa di share saya share bentuk MOU yang kami dapatkan menjadi fakta kita sama-sama baca dan ya saya pribadi kaget ya kalau audiens disini juga akhirnya bisa mengetahui MOU yang dibangun adalah MOU yang demikian kita sama-sama nilai dimana peran kampus sesungguhnya silahkan dibuka sementara baru saya download ya karena kan indik itu kan juga apa namanya kalau itu benar adanya berarti kan pihak kampus ini juga secara tidak langsung ikut memberikan penderitaan kan Pak kepada mahasiswa-mahasiswanya itu kan kan itu ya setuju sekali ya jadi sekarang ini kan kampus sedang memainkan peran sebagai korban gitu seolah-olah mereka juga terperdaya oleh kelompok tersangka gitu ini salah satu yang saya dapat MOU perusahaan ilegal dengan kampus pada bagian halaman terakhir setelah tanda tangan diatasnya ini ada tanda tangan pejabat kampus dengan si Enik Walkonik itu pelaku namanya saya kaget nih kalau kita baca lampiran skema dana CSR jadi ini hanya tameng saja corporate social responsibility ke universitas kewajiban dari PT ilegal itu seolah-olah memberikan CSR-nya ke universitas padahal universitas ini adanya di Sumatera gitu CSR ini dari dari si perusahaan yang ada di Madiun harusnya harusnya jadi omong kosong gitu ya gak terpikir saya kecuali kalau perusahaannya dia nasional Pertamina itu ada dimana-mana kan Dinda ya jadi Pertamina bisa saja melakukan CSR sampai ke desa manapun di seluruh Indonesia ini bisa gitu tapi PT Sinar Harapan Bangsa yang kantornya juga ngontrak bermasalah juga dengan pemberangkatan mahasiswa ke luar negeri waktu itu ke Australia gitu ya tempatnya juga kecil gitu ya gak ada di seluruh Indonesia eh delala mau CSR ke misalnya salah satu kampus di Sumatera ini gitu dan sakit hatinya kita baca nih ya 230 ribu per mahasiswa untuk mahasiswa kurang dari total 250 PECS kata PECS PECS itu biasanya komoditi barang ya gitu jadi mahasiswa ini dijadikan komoditi yang indeksnya diberikan 230 ribu rupiah oleh perusahaan rekrutmen abal-abal ke kampus gitu nah kemudian ada lagi 80 juta rupiah per 250 mahasiswa plus 2 PECS pendamping ini dosen-dosen nih ada salah satu universitas yang sudah memberangkatkan 2 dosen dalam kondisi anak-anak mahasiswa itu menjadi korban 2 dosen ini menikmati situasi ke Jerman datang ke sana dan pada bagian berikutnya ada tanggungan 2 PECS ke Jerman meliputi sponsor dan dokumen sponsor pendukung untuk visa tiket pesawat dibayari mahasiswa menggunakan dana talangan masih ngutang 2 dosen dari kampus tertentu ini datang ke Jerman dibayari kemudian ada akomodasi jadi mahasiswa berbayar tempat wonung atau apartemennya 20 euro per tempat tidur 2 dosen ini datang dengan konteks yang sudah tergelar hotelnya kemudian juga transportasi maksimum 2 minggu di Jerman lumayan 14 hari di Jerman ini hasil lampiran dana CSR yang menjadi fakta hukum sehingga menaikkan statusnya mereka itu menjadi tersangka kalau ini bisa kami dorong ke mahasiswa dinda-dinda semuanya mendorong BEM-nya ngomong sama kampus tolong kami berikan kopi dari MOU yang Anda tanah tangani manajemen kampus ke agen-agen itu karena MOU itu adalah informasi publik ke lagi informasi publik ada undang-undangnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik informasi publik yang disimpan oleh penguasa otoritas tertentu itu sama dengan pidana gitu loh itu kami sudah dorong mahasiswa itu tolong kalian datang ke kampus mintakan MOU-nya dan pelajari MOU itu ini salah satu yang sudah saya pelajari nah kemudian disitu ada lampiran legal PT Sinar Harapan Bangsa kalau dia sudah kasih drive google.comnya harusnya dia bisa pilah buka satu-satu ada badan usahanya bentuk PT ada ada akte pendirian perusahaannya ada ada izin A-nya B-nya oh gak ada langsung desktop gak bisa maaf Sinar Harapan Bangsa Anda tidak resmi Anda gak bisa ber-MOU sama kami kalau kami ber-MOU dengan Anda sama dengan saya manajemen kampus menjerumuskan mahasiswa saya untuk rentan menjadi korban kejahatan Anda wah kalau kayak gitu bagus banget tuh manajemen kampus itu yang harusnya dilakukan oleh kampus nah tapi sekarang mereka cuci tangan dan kemudian merepresentasikan diri seolah-olah korban playing victim dan berusaha untuk menghilangkan unsur TPPO dalam penyidikan ini gitu ya ini kan sama sekali tidak adil kan ini sama sekali tidak adil kenapa? karena fakta pengikatan hubungan ekonomi antara kampus dengan pelaku yang tidak memiliki izin itu udah jelas udah jelas dokumennya nah ini Dinda yang kami juga sangat kecewa ya kalau kampus itu adalah kelompok orang yang intelek ya mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi gitu sehingga dia harus bisa memainkan posisi profil memainkan peran untuk verifikasi gitu saya senang kampus di Jawa Tengah ketika didatangin sama kelompok ini profiling dia lakukan verifikasi dia lakukan dia telepon sama atasnya pendidikan Pak Atase mau tanya ini ada PT Sinar Harapan Bangsa datang ke kami katanya mau memagangkan mahasiswa kami dalam proses variant job pertanyaan saya cuma singkat apakah kegiatan mereka diendorse oleh KBRI Pak Atase pendidikan ketika itu mengatakan Profesor Ardi Marwan oh no 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 tidak jangan ikut ya kami tidak pernah mengendorse mahasiswa Indonesia dalam variant job dan kampus itu mengatakan langsung no way Sinar Harapan Bangsa Anda tidak boleh ikut cawe-cawe dalam kampus kami kami tidak akan memberikan kesempatan untuk MOU itu patent bos ya sehingga dia tidak menjadi pelaku juga gitu nah ini konteksnya bagi adik-adik supaya kita sama-sama melek yang kita hadapi saat ini ada perkara besar jumlah mahasiswanya juga besar perhatian publik Indonesia juga besar dan saat ini belum terungkap struktur kejahatannya dan belum terdukung semua kondisi psikologis yang diinginkan oleh mahasiswa itu untuk mengakses keadilan bagi mereka demikian siap siap Pak ini izin Pak ada yang bertanya ini Pak dari peserta Zoom izin apakah bisa juga dari oknum kampus bisa dikenakan pasal di jerat sebagai efek jerat untuk oknum kampus ini bagaimana Pak ya inilah yang saya bilang tadi adilnya struktur kejahatan harusnya melibatkan kelompok kejahatan yang sampai ke kampus-kampus ya kalau kita sudah lihat tadi disitu peran kampus kan senyata peran kampus mengendorse mahasiswanya untuk menjadi korban TPPU kan nyata kalau di undang-undang pidana KUHP itu ada pasal 55 ya pasal 55 berarti turut serta melakukan kejahatan juga pasal 56 KUHP itu ada perbantuan melakukan kejahatan maka 5 orang itu adalah pelaku dalam struktur utama dan kampus-kampus lain yang dengan sengaja tidak memainkan peran verifikasi untuk melindungi mahasiswanya dapat dikenakan kepada pasal 55 atau pasal 56 KUHP inilah yang kita harus dorong adik-adik sekalian nah saya berusaha untuk datang ke polda-polda hubungin Pak Direkturnya Pak Direkturnya bilang doronglah dulu mahasiswanya jadi pelapor supaya Dinda tahu ya supaya Dinda tahu di baris krim itu yang menjadi pelapor adalah Sinto Silitonga Komisaris Besar Polisi karena saya tidak bisa mendorong mahasiswa ketika itu maka terbitlah LP Model A atau LP yang diketahui pihak kepolisian tapi polda-polda menginginkan supaya ada efek penyelidikan-penyidikan maka mahasiswa yang jadi korban juga ikut melaporkan peristiwa itu ke polda nah ini yang sudah sudah jalan ini polda Jambi saya senang mahasiswanya luar biasa tangguh seorang wanita dan seorang laki-laki adik-adik itu tangguh dan saya yakin beliau-beliau itu bakal menjadi orang-orang sukses ke depan ke Medan di Medan di polda sumut kita sudah dorong mahasiswanya sudah sampai di polda tahu gak yang dia telepon ke saya saya sudah sambungkan sama pihak kepolisian aduh pak jangan muncul nama saya pak saya takut pak kalau nanti di polda ketahuan saya ngelapor saya akan kena sanksi pak sama kampus saya gitu ini kita ayolah doronglah adik-adik sekalian melalui peran dari adik-adik yang terhormat depan saya ini pekerjaan capek memang cuma mulia tugasnya mulia tugasnya kita tidak puas dengan lima tersangka tadi sekali lagi kita tidak puas dengan lima tersangka tadi maka sentuhlah mereka secara proaktif advokasi mereka bawa mereka ke polda-polda daftar nama 33 kampus itu sudah ada di internet di media datangi orang-orang ini dan bawa mereka ke polda untuk berani melapor sehingga tadi efek jerahnya bisa diterima oleh pihak kampus tadi itu Dinda siap siap baik pak iya pak mungkin salah satu faktor terbesar buat mahasiswa itu tidak berani melapor itu karena mungkin ada juga intimidasi dari kampus itu pak mereka di DO tidak dapat gelar dipersulit itu mungkin ini bisa menjadi PR juga ini bangkan sa PPI dunia nanti itu bisa berperan untuk melindungi mahasiswa ini korban-korban ini kan sudah pulang sekarang untuk melindungi menaungi mendampingi mahasiswa-mahasiswa mahasiswi Indonesia yang menjadi korban eksploitasi kemarin mendampingi mereka ini untuk datang ke Kapolda itu jangan seperti kejadian itu yang barusan Pak Sinto bilang udah sampai depan Kapolda balik lagi pulang lagi nah itu mungkin bisa menjadi bisa menjadi PR bangka karena kan PPI dunia itu kan maksudnya kita-kita ini kan aktivis-aktivis itu dulu kan demo-demo gitu ya maksudnya kan harusnya prihal-prihal seperti ini melindungi mahasiswa lagi kan ini nah ini sebenarnya bisa menjadi PR bisa dikerjakan gitu loh bang Kansa ini kerjasama antara PPI dunia dengan alumni connect dan BEM-BEM universitas terkait untuk melindungi korban tadi biar dia gak pulang sampai Polda itu kan itu gitu ya Pak Sinto ya ya ini betul sekali adik-adik ini kalau kami dorong karena kami polisi gitu ya takutnya dia merasa sesuatu yang konteknya oh Bapak ini maksa Bapak ini maksa gitu ya padahal kalau mungkin didampingin sama adik-adik dia mungkin lebih tenang lebih nyaman karena memang satu satu kelompok dengan adik-adik sekalian gitu itu harapan kami gitu cobalah di Jawa Tengah muncul laporan polisi saya tepuk tangan di Jakarta laporan polisi saya senang sekali di Jambi sudah mulai jalan di Lampung terbit laporan polisi di Banten terbit laporan polisi di Sulawesi Utara di Sulawesi Selatan di Sulawesi Tenggara terbit laporan polisi waduh saya bilang nih adik-adik seperti dalam ingatan saya ketika melayani aksi ujuk rasa di Polsek Sawa Besar lalu saya bilang angkat jempol nih adik-adik ternyata kritis dan menyampaikan itu berapi-api semangat mudanya keluar sehingga tidak katanya takut Pak aduh Pak takut Pak takut takutmu itu apa gitu loh takut setan definisikan setan adalah gitu kan gitu takut apa kalau intimidasi nah ini saya minta tolong sama adik-adik sekali ya intimidasi ini dirasakan oleh adik-adik itu mahasiswa korban saya nggak rela mereka menjadi terviktimisasi dua kali gitu ya ya udah jadi korban terintimidasi lagi sama kampusnya how come how come bagaimana mungkin kasian sekali mereka dengan konteks itu maka hadirnya adik-adik menjadi barisan yang mensupport mereka untuk kampus jadi waspada mengintimidasi ini harapan kami siap baik Pak terima kasih sebelumnya ya silahkan Mbak Kasa ya ke depannya kita bisa bekerja sama perihal-perihal ini gitu ya mungkin tadi masukan-masukannya juga sangat baik sekali Pak gitu untuk ke depannya bisa kita ya adalah yang kita godok dan kita laksanakan bareng-bareng Pak izin seperti itu gitu baik siap siap baik terima kasih banyak Pak Sintu luar biasa sekali Pak Bang Kansa izin Bang Maudi Alpi sebagai penutup silahkan tempat dan waktu Bang Maudi dipersilahkan Bang terima kasih banyak atas pemaparannya dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Bapak Atas Sakepolisian di KBRI Berlin Pak Sintu Silitonga kami pun cukup kaget ternyata ya sebaiknya gitu ya kita semua menjadi mahasiswa pernah jadi mahasiswa gitu kita harus ada jiwa aktivisme kita-kita semua ini yang pernah jadi relawan di webinar ini pernah jadi aktivis ya kita ini punya tugas juga bagi sebagai walaupun seperti Pak Sinto bilang tugas yang berat tugas yang capek tapi kita punya andil juga untuk bisa sama-sama membongkar kasus ini sampai tuntas dan tidak terjadi lagi berulang di masa yang akan datang karena ya itu tadi kami-kami nih anak-anak muda semua bakalan menjadi penggerak bakalan membuat Indonesia maju apalagi nanti Indonesia emas di 2045 kita semua yang megang tampuk pemimpinannya di bangsa di bangsa Indonesia gitu terima kasih Pak Sinto semuanya Mas Kansa Mas Karol Anam Bang Arjun sudah turut hadir di webinar kali ini sebelum kita tutup kita foto bareng semua yang ada di sini sebagai dokumentasi kalau bisa dibuka kameranya nanti izin para moderator dan yang lain kita nanti ada press release nanti akan disusun kemudian akan dirilis ke media-media dan ini juga sebagai tambahan-tambahan fakta ataupun dalam proses pengungkapan ini ke publik kasus TPPO yang sangat mencengangkan nasional dan internasional sebenarnya ini Pak Sinto dan keren sekali kalau misalnya masih baru beberapa dari satu Pak Sinto laporan kepolisiannya mungkin bisa juga komunitas atau relawan bahkan perwakilan partai ikut melaporkan kepolisi jika bukti-buktinya kuat dan bisa dilampirkan juga bisa ikut membantu Pak Sinto izin nanti mungkin bisa koordinasikan boleh boleh Dinda jadi kalau misalnya saya punya bank data nama-nama dari adik-adik itu yang menjadi korban dari setiap kampus jadi kalau misalnya kalian perlu mewakili mereka menjadi pelapor saya dengan senang hati memberikan data itu ya itu Bang Arjun bisa dikoordinasi arahan Pak kita ini di Amerop kan sebetulnya sebenarnya bukan atas nama PPI sih Pak masih terlalu dini Pak cuma kita mencium ada indikasi-indikasi Pak mungkin di luar Jerman Pak kira-kira izin Pak arahannya Pak untuk apa ya supaya inilah bisa bisa apalah kita info-infokan gitu Pak oke ya ini yang kami sudah dapat fakta ya kita bicara misalnya Ceko Rumania Hungaria ini sama diksi magang dibelokan adik-adik itu berangkat memang nggak dimintain uang tidak ada uang pangkal uang seterusnya dan segala macam tapi dia tidak dalam kondisi magang di Ceko Rumania dan Hungaria melainkan bekerja saran saya adik-adik yang ada di sana di tiga kota ini di negara tiga negara ini kita sudah tahu kok nama perusahaannya nanti kalau mau cek silahkan confirm ke saya juga atau kita dua arah supaya nanti datangin mereka di perusahaan itu namanya proaktif ini pasti capek kemudian waktu tersita bahkan materi juga gitu tapi nanti hasilnya menjadi lebih signifikan dan pasti ibadahnya juga menjadi lebih ya buat adik-adik sekalian kalau ada di negara lain selain yang saya sampaikan kalau tiga ini ini perkrutnya satu perusahaan nih ya Ceko Rumania Hungaria bahkan sudah lebih dari seribu ini ya sudah lebih dari seribu orang gitu jadi konteknya kalau mau diledakkan bareng-bareng ayo kumpulkan fakta kita dorong baris krim untuk melakukan penyelidikan lagi mumpung ini masih hangat diksinya masih hangat sama diksi magang yang dibelokan maka berikutnya menjadi awareness bagi kampus ketika ada mitra-mitra lain yang datang ke kampus dengan membawa diksi magang dia bisa lebih lebih memprofiling lebih melindungi mampu melindungi mahasiswanya nah kalau ada yang di Tiongkok ada di Filipina ada di tempat-tempat lain saya boleh diinformasikan saya salurkan ke atas sekepolisiannya kami tidak banyak kami cuma ada 12 orang kalaupun tidak bisa ke atas sekepolisiannya fakta-faktanya akan saya sajikan ke baris krim atau ke polda terkait ya ini tolong bantuannya adik-adik supaya kita sama-sama melalui peran ini mengenali mengidentifikasi dari dini kemudian mencegah untuk mereka tidak melakukan aksi membawa mahasiswa kita menjadi korban seperti itu baik Pak Sinto nah itu menjadikan kesimpulan dari webinar kami bagaimana peran serta komunitas nah ini juga ikut bisa membantu dan ya Bang Arjun Mas Kansa dari PPI Dunia kita juga punya banyak channel-channel komunitas-komunitas supaya ini bisa disebarluaskan awareness mumpung masih hangat dan kemudian lewat bantuan izin bantuan Pak Sinto nanti dengan mungkin kita semua juga bisa bantu untuk apa namanya follow up dan laporkan ke kepolisian gitu baik tadi saya sudah screenshot sembari ngobrol mungkin sekali-kali ada mau bersiap gitu untuk ambil gambar screenshot foto barengnya nanti saya share di grup WA yuk sekali lagi aja ya satu dua dihitung aku hitung ya kamu hitung Jun boleh Ayo silahkan Bang Aldiani Open Camp semuanya Novita Zahra Yana Erna ini banyak aku hitung ya satu dua tiga senyum satu dua tiga oke siap terima kasih banyak teman-teman semuanya udah hadir pukul 10 lewat 10 malam sudah ini di Jakarta terima kasih banyak Pak Sinto atas papernya yang sangat amat ini ya rinci detail dan juga ketersediaan Bapak tadi ingin memberikan apa Bang Data kepada Bang Kansa Bang Bodi Alpi yang ingin melakukan pendampingan-pendampingan terhadap korban-korban tersebut terima kasih banyak